Bismillahirrahmanirrahim Hukum itu berlaku dan bagaimana cara menjalannya Pertama Hukum ini berlaku bagi setiap muslim Dan setiap juga muslimah Yang memiliki Keluangan dalam menunaikannya sesuai dengan ketentuan syaratnya Pertama laki-laki gak ada persoalan Gak ada persoalan Dia bisa nantikaf di masjid, umumnya tidak ada masalah Untuk perempuan setidaknya ada Tiga syarat yang melekat Disepakati oleh Al-Fiki Tiga syarat yang melekat Satu, terbebas dari fitnah Jangan sampai misalnya Suaminya di rumah, isinya ke masjid Etikaf di masjid itu gak boleh Harus ada mahram yang setidaknya ada Atau teman-teman yang sekiranya bisa memberikan rasa aman Termasuk pakaian Semangat, etikaf Tiba-tiba bawa pakaian yang Menampilkan aurat, yang tidak pantas dilihat Itu pun tidak baik Yang kedua, aman dari segi tempat Ada tempat khusus untuk perempuan Ini gak boleh bercampur Gak tepat kalau misalnya etikaf Tapi perempuan laki-laki bercampur Bahkan sekatnya cuma kecil Anda kan tinggal di situ Bagaimana ketika orang sholat Lihat Anda juga Kemudian orang lewat Lihat Anda istirahat Macam-macam itu gak boleh Ada sekat khusus tertentu Yang tidak nampak Dan nampak untuk yang lainnya Tidak terlihat aurat dan sebagainya Yang ketiga Adalah Tidak adanya kewajiban Di rumah Yang berlaku khusus untuk perempuan Sudah aman dari situ Ada anak yang masih disusui Masih dirawat Perlu perhatian Itu Anda gak usah etikaf Di rumah saja Dan Masya Allah Berita baiknya Berita baiknya Kalau mau dicatat silahkan Di Al-Bukhari Nomor hadis 2.996 Saya bacakan aja hadisnya Masya Allah Jika seorang hamba memiliki odur Atau bahkan odurnya Cuman safar Saya mau safar Ini ke Manlung Nanti Misal istirahat Di kilometer 57 Macetnya luar biasa Biasanya sholat sunnah Karena situasi harus cepat Ya maka jama' kasar Jama' Satukan zuhur Dengan asar Kasar kurang Rakaatnya dari 4 Jadi 2 Tunaikan 2 2 Anda gak sempat sholat sunnah Itu kata Nabi Walaupun Anda tidak menunaikannya Karena terbiasa Itu pahalanya diberikan kepada Anda Tetap dituliskan Tetap dituliskan Maka bagaimana dengan seorang perempuan Misal Yang dalam keadaan sucinya selalu beramal Baca Quran Sholat sunnah Macam-macam Itu dalam keadaan hadnya Itu pahalanya dituliskan Semuanya Walaupun ibu tidak mengerjakannya Jadi iman Allah saya katakan Rugi seorang perempuan Kalau dia tidak beramal di masa suci Itu saat hadnya Cuman pahala fardunya aja Itu rugi besar Nah kaitan dengan etikaf Nabi menyampaikan Di hadis muslim Anda temukan Kisahnya seorang perempuan ansar Datang kepada Nabi S.A.W Menyampaikan Ya Rasulullah Enak jadi laki-laki Katanya Ma kata Rasul Kenapa? Bima Enak sekali Mau haji Tidak usah ada mahram Mau jihad bisa kapan saja Mau ke masjid juga bisa nyaman Ya kami bagaimana? Kata Nabi komentar pertama Ini pertanyaan terbaik Jadi ada sahabat Kata Nabi Tidak ada pertanyaan sebaik yang ini Kata Rasulullah Sampaikan pada kawan-kawanmu Padahal Nabi tidak diberitahu Kalau dia ini utusan Dengobrol dengan teman-temannya Kita berdiskusi begini Sampaikan pada Nabi Persoalan kita begini Kata Nabi Sampaikan pada teman-temanmu Apa yang dilakukan oleh pria-pria di luar rumah Sepanjang kau reba Memberikan kebaikan untuknya Maka engkau mendapat pahala yang sama Dengan yang mereka kerjakan Maka kenapa ibu tidak siapkan Untuk suami anaknya yang laki-laki Nah etikaf dengan ayah ya Mama siapkan Ini ininya Ini kelengkapan Ini segala yang Mama doakan dari sini Itu Anda mendapatkan pahala yang sama Sekalipun tidak menyertainya Kalau Anda punya overt Nanti saya kisahkan di akhir Kalau masih ada waktu Bagaimana seorang perempuan Dan suami bisa kompak Punya program menghafal Quran Padahal di dua tempat yang berbeda Nanti Anda lihat Bagaimana Allah memberikan kemuliaannya Jadi itu yang pertama Nah kalau sudah ada di masjid Bagaimana acaranya Etikaf itu kan dari kata akaf Akaf artinya fokus Fokus pada sesuatu Ditambah dengan Alif dan tak I'takafa Usaha yang maksimal untuk fokus Jadi salah satu faedah etikaf Itu adalah Salah satu manfaatnya Supaya bisa Memfokuskan diri kita Untuk kepentingan ibadah saja Sebab beda di rumah Dengan di masjid itu lain Nonton di rumah Lihat kasur Ingin tidur Lihat TV Ingin nonton Apalagi sekarang banyak sekali Untuk laki-laki Saya lewat sepanduk saja Sudah ada Nonton bareng Piala Eropa Ada Copa Amerika Ada macam-macam Ada bioskop ini Pindah ke TV Anda bayangkan Semua muncul di rumah Tentu kadang-kadang Saya gak tau itu Setan seperti apa Yang muncul Sampai-sampai Godaannya luar biasa Masya Allah Tadi saya lewat ke sini saja Itu gak usah disebutkan Ada sepanduk-sepanduk Yang bukan muslim Tapi bikin acara Acara puasa Kan itu luar biasa Saya kembalikan Semoga Allah Berikan kebaikan pada semuanya Poinnya adalah Anda ke masjid Supaya fokus Karena ketika Anda ke masjid Mau sholat Anda mau tiduran Ternyata yang lain Gak ada yang tidur Anda mau pegang sesuatu Pegang handphone Yang lain pegang mushaf Jadi terdorong untuk fokus Untuk fokus Nah karena itu Semua yang dilakukan di masjid Sejak Anda menutup pintu masjid Mengatakan Allahummaftahli Allahumma rahmatik Maka semuanya Hukum Allah berlaku di situ Masjid rumah siapa? Baik Perhatikan sekarang Rumah kita saja Ketika masuk Bukankah kita bikin aturan? Boleh gak saya masuk ke rumah ibu Atau bapak misalnya Masuk lewat jendela Terus tidur seenaknya Ibu bapak bisa marah Maka Allah pun punya aturan Rumah Allah beda dengan rumah kita Masuknya kaki kanan Ada doa yang dibacakan Ada harus sholat dulu Dua rakat Ada baru duduk Ada yang boleh Ada yang gak boleh dilakukan Maka pertama kali Ketika Anda masuk masjid Mau etika Keluarkan aturan-aturan Allah Apa yang mau dilakukan? Apa yang tidak boleh? Termasuk ada ta'lim juga Yang gak boleh dilakukan Ta'lim yang benar silahkan Yang tidak bagus tidak Jadi semua yang boleh dilakukan adalah Yang memotivasi kita untuk fokus ibadah Yang tidak fokus jauhkan Atau yang terlihat seperti fokus Tapi mengandung unsur ya Dipaksa nangis Orang gak mau nangis Dipaksa nangis Ngapain? Ya kalau mau baca Quran Baca aja Kalau mau istighfar Istighfar Jangan mengadakan sesuatu Untuk cari sensasi Itu gak benar Termasuk kegiatan yang tidak bermanfaat Tutur yang tidak bermanfaat Ta'lim yang tidak bermanfaat Ada Ada itu kata Nabi Anda kalau punya suai muslim Jilid yang pertama Terbitan darul hadith Jilid pertama Halaman 111 111 Bab yang keempat Hadith nomor 6 Posisi paling kiri sebelah atas Dari Abu Hurairah Itu Imam Musli memberikan judulnya begini Saya bacakan ya Saya bacakan Babun nahyi Babun nahyi An akhzir riwayati amid du'afah Bab larangan Larangan Untuk mengambil ilmu Riwayat dari orang-orang yang lemah ilmu Anda bisa bayangkan Lemah ilmu aja gak boleh diambil Apalagi yang gak ada ilmunya Yang gak ada ilmunya Kemarin kok jadi pelawak Sekarang jadi ustad Mohon maaf ya Kemarin jadi penari Sekarang jadi ustad Ya anda harus selektif dong Harus selektif Harus dilihat Ya mereka mungkin ingin merubah kan Tapi dalam konteks Dia menyampaikan sesuatu Kalau tidak ada ilmu Gak boleh diambil Lemah aja gak boleh Termasuk maaf Anda pun jangan zolim kepada para ustad Kalau ustad bukan di bidangnya Jangan diberikan materinya Misal Ada ustad Spesifikasi di bidang A Spesialisasi Quran Jangan anda kasih Hadis misalnya Gak akan nyambung Atau anda kasih fikir Gak akan nyambung Bisa keliru nanti Kecuali memang menguasai Di bidangnya Itu yang paling bahaya Paling bahaya disitu Bisa salah nantinya Kata Nabi Sayakunu fi akhiriz zamani Akan muncul di akhiriz zaman Dajjaluna kezabun Ada orang-orang yang biasa Berdusta dalam hal agama Yuhaddithunakum bima lam tasma'uhu Wala yasma'unahu alba'ukum Anda akan dengar statement mereka Yang tidak pernah kalian dengar sebelumnya Bahkan bapak ibu kalian pun Dulu gak pernah dengar Jangankan kita Orang jahiliah aja gak pernah dengar Orang jahiliah tuh Gak pernah dengar Agama itu semuanya sama Mengajak pada Tuhan yang sama Cuma caranya beda-beda Itu jangankan kita Orang jahiliah aja gak pernah dengar Gak pernah dengar Nah itu berbahaya Kata Nabi Hati-hati dengan mereka Anda mesti jaga diri Jangan sampai mereka menyesatkan Anda Jadi ada yang seperti itu Yang tidak baik Termasuk yang tidak berfaedah Itu tinggalkan Zamannya Ali bin Abi Talib Sampai Imam Al-Ghazali Itu pernah ada seseorang Menyampaikan ta'lim di suatu masjid Ini bukan canda bukan apa-apa Menyampaikan kalimat yang tidak ada dasarnya Jadi kayak Israeliat ya Tidak jelas sumbernya dari mana Itu dicek lagi Oleh Ali bin Abi Talib Termasuk Imam Al-Ghazali Setelah masa yang sama Masa yang maaf berbeda Dengan situasi yang sama Itu besoknya gak ngajar lagi Gak ngajar lagi Saking ketatnya Bahwa agama itu bukan mainan Bukan mainan Jadi kalau ada tadi ya Misalnya Taralah manfaat yang banyak Ya silahkan saja Ya artikaf di masjidil haram Setelah tarawih Pada bangun lagi Pada sholat lagi Itu boleh dilakukan Ada hadisnya di hadis muslim Nomor hadis 764 Lebih pernah ditutup dengan witir Diduga fajarnya akan datang Tapi ternyata Kelihatan masih gelap Beliau sholat lagi Ketika salam dua rakaat Bilal kemudian adhan Dari situ kata ulama Kalau anda memang Masih ada peluang waktu Untuk menunaikan ibadah Setelah ibadah yang lainnya Kalau masih ingin sholat silahkan Ya tidak perlu witir lagi Jadi selesai tutup selesai Ya Itu usah dilakukan Di makkah Itu kalau 10 malam terakhir Kan suka pada bangun Suka sholat lagi Kalau anda amrah Di 10 terakhir Ramadhan Terima kasih telah menonton